Intro Seiring dengan berkembangnya jaman, setiap negara terus berlomba-lomba dalam memiliki alutsista modern untuk memperkuat angkatan bersenjata mereka Bahkan negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, hingga China sampai harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk kebutuhan militer Nah, meskipun Indonesia masih masuk dalam golongan negara berkembang Namun soal alutsista tak boleh ketinggalan Berbagai nama alutsista canggih telah masuk dalam keranjang belanja Kementerian Pertahanan Namun apakah semuanya akan di-check out oleh Kemhan, admin juga tidak tahu Terlebih lagi saat ini keuangan negara juga tengah mengalami tekanan berat usai di landa pandemi Nah, sejumlah nama alutsista canggih yang masuk dalam daftar belanja Kementerian Pertahanan antara lain Seperti kapal fregat canggih Arrowhead 140 Pada 16 September 2021 lalu bertempat di London, Inggris CEO PT. PAL Indonesia, Kaharudin Jenod dan CEO Roshid Royal Dogyard, David Lockwood Serta disaksikan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto Telah melakukan penandatanganan kesepakatan lisensi desain untuk pengadaan dua unit kapal perang Arrowhead 140 Dari Roshid Royal Dogyard, Ltd. atau lebih dikenal sebagai Babcock International, Inggris PT. PAL Indonesia selaku galangan kapal lokal mendapatkan lisensi desain dalam pengadaan dua unit fregat Arrowhead ini Dan diperkirakan pembangunan unit perdana Arrowhead 140 untuk TNI Angkatan Laut ini akan memakan waktu sampai 69 bulan Kapal perang fregat Arrowhead 140 juga dikenal sebagai fregat tipe 31 Dirancang dengan mengambil desain dari Ivor Huitfeld Class Fregat Arrowhead 140 yang nantinya bakal mengadopsi main engine dengan spesifikasi 4x9100 kW Yang dapat memacu kapal dengan maksimum speed sampai dengan 28 knot Dengan kondisi full load Dan kecepatan 18 knot untuk jarak jelajah 9.000 nautical mile atau setara dengan 16.668 km Fregat ini nantinya juga akan dilengkapi dengan diesel generator 4x1360 kW Dan emergency D.org 1x180 kW Untuk kemudahan manuver kapal perang ini dilengkapi dengan boat raster sebesar 925 kW Dan meskipun belum dirilis paket persenjataan apa yang akan dipilih Indonesia Namun kemungkinan Arrowhead 140 TNI Angkatan Laut akan dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan udara Spesifikasinya yakni peluncur rudal vertikal jarak sedang 3x8 sel Peluncur rudal vertikal ke udara jarak jauh 4x8 sel Dan peluncur rudal vertikal ke permukaan jarak jauh 2x8 sel Yang mana semuanya akan dilakukan proses pemasangan dengan sistem fit for part knot width Selain fregat Arrowhead 140, Kementerian Pertahanan juga memilih fregat FRAM Bergamini kelas asal Italia untuk memperkuat TNI Angkatan Laut Galangan kapal Fincantieri selaku pembuat fregat FRAM Melalui website resminya pada 10 Juni 2021 lalu memberitakan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia Telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 6 unit fregat kelas FRAM Dan 2 unit fregat kelas Maestrale Fregat FRAM bergamini kelas merupakan kapal fregat kelas berat dengan bobot penuh mencapai 6.700 ton Panjang 144,6 meter dan lebar 19,7 meter FRAM dibangun untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Italia dan Angkatan Laut Perancis Untuk itu pembangunannya melibatkan perusahaan DCNS asal Perancis dan Fincantieri Italia Italia pun menyebut frame mereka sebagai bergamini kelas dan Perancis menyebut frame mereka sebagai Aguitain kelas Untuk urusan persenjataan, frame bergamini kelas dilengkapi 16 sel VLS MBDA Silver A50 Untuk menembakkan rudal Aster 15 atau 30 Sebagai meriam utama terdapat otomelara 76 mm atau otobreda 127 mm pada anjungan Dan 1 buah otomelara 76 mm pada bagian belakang kapal Kemudian terdapat 2 meriam Leonardo Otomelara Oerlikon KBA 25 mm 8 rudal antikapal MBDA TCO MK2A Dan 2x3 tabung peluncur torpedo Leonardo B515 untuk menembakkan torpedo MU90 Tak hanya alutsista laut super canggih yang direncanakan akan memperkuat TNI Tetapi juga alutsista udara super canggih akan memperkuat TNI Angkatan Udara Seperti jet tempur F-15EX Pada 10 Februari 2022 lalu Laman Badan Defense Security Cooperation Agency Atau Badan Kerjasama Pertahanan Keamanan yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Telah menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15EX Hingga sebanyak 36 unit untuk pemerintah Indonesia Bahkan jet tempur itu dilabeli sebagai F-15ID Jet tempur F-15EX merupakan varian terbaru dari keluarga jet tempur F-15 Eagle Varian baru ini telah dilengkapi dengan teknologi E-Pause Atau Eagle Passive Active Warning Survivability System E-Pause merupakan perangkat digital peringatan dini terhadap ancaman Baik berupa kuncian radar ataupun rudal dalam berbagai rentang spektrum elektromagnetik Baik radar maupun inframerah Perangkat ini mampu menyimpan data spektrum elektromagnetik yang diarahkan pada F-15 Lalu mengidentifikasi ancaman yang datang Menganalisisnya lalu memprioritaskan mana ancaman paling berbahaya Serta membantu pilot menentukan senjata yang dibawa F-15 Yang paling tepat untuk menetralisir ancaman tersebut F-15EX juga dilengkapi dengan radar AN-APG-82 Raitheon Technology Kontrol penerbangan kokpit digital Serta fitur kontrol penerbangan fly-by-wire Dengan kabin kokpit digital yang didukung oleh fitur modern Selain itu jet tempur F-15EX juga dapat membawa lebih banyak persenjataan Daripada pesawat tempur lain di kelasnya Masih dari Amerika Serikat Indonesia juga membeli pesawat angkut berat C-130J-30 Super Hercules Untuk memperkuat skadron udara 31 Tak hanya sebatas wacana Melalui akun Facebook Lockheed Martin Telah memperlihatkan unit perdana dari total 5 unit C-130J-30 Yang dipesan TNI Angkatan Udara Varian pesawat Hercules yang dipesan TNI Angkatan Udara ini Merupakan varian dengan panjang fuselik ekstra 4,6 meter Atau disebut long body C-130J-30 dapat membawa pilot hingga 20.000 kg Untuk angkut pasukan lintas udara bisa membawa 92 prajurit penerjun Sementara untuk menggeser pasukan reguler bisa dimuati sampai 128 prajurit Ruang kargo C-130J-30 dapat diisi dengan 8 palet kargo militer Kemudian dari lini pesawat tempur Tak hanya F-15EX Indonesia juga melakukan pembelian pesawat tempur asal Perancis Dassault Reveille Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Perancis secara resmi Menyepakati aktivasi kontrak pembelian 6 dari total 42 unit C tempur refill Kesepakatan itu diteken dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto Dan Menteri Pertahanan Perancis Florence Perly di kantor pusat Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pada 10 Februari 2022 lalu Dassault Reveille merupakan pesawat tempur serba guna bermesin ganda generasi 4,5 Reveille mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2390 km per jam Dengan jangkauan 3700 km serta radius tempur 1852 km Pesawat ini juga dilengkapi dengan 1 meriam kaliber 30 mm dan 14 centelan Untuk mengangkut berbagai jenis rudal, bom, dan perangkat tambahan lainnya Tak hanya Jet Tempo Reveille Dari Perancis Indonesia juga melirik pesawat angkut berat Airbus A400M Atlas Kementerian Pertahanan Indonesia telah menandatangani kontrak pemesanan 2 pesawat Airbus A400M Untuk TNI Angkatan Udara pada tahun 2021 lalu Di sela-sela acara Dubai Airshow 2021 Dua pesawat Airbus A400M dipesan dalam konfigurasi multi-role tanker dan transport A400M mampu diandalkan untuk pengangkutan taktis dan pengiriman personel atau barang untuk pendaratan di berbagai medan Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat membawa beban hingga 37 ton Yang diharapkan dapat segera memperkuat TNI Semoga pengadaannya lancar dan tidak tergendala